Puluhan siswa sebuah sekolah dasar di Grobogan, Jawa Tengah belajar secara lesehan dengan menggunakan terpal sebagai alas duduk. Ini terpaksa dilakukan para siswa karena atap dua ruang kelas sekolah mereka roboh. Sejak Senin kemarin, puluhan siswa kelas 2 dan 5 Sekolah Dasar Negeri 1 Gedangan di Kecamatan Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah belajar secara lesehan beralaskan terpal di halaman sekolah. Diduga karena lapuk, atap di dua ruang kelas roboh pada Sabtu 20 Juli lalu. Reruntuhan membuat ruangan sama sekali tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini membuat tahun ajaran baru siswa kelas 2 dan 5 dimulai dengan belajar dalam kondisi seadanya. Sekolah berencana meminjam balai desa sebagai tempat sementara untuk anak-anak belajar. Ini karena belum pembelajaran aktif, masih masa MPLS, jadi belum pembelajaran full. Maka sementara ini kegiatannya biar bersama-sama dari kelas 1 sampai 6, jadi anak-anak sementara di luar. Tapi untuk besok itu kalau sudah aktif pembelajarannya, untuk kelas 5 di balai desa. Sudah minta izin sama Pak Lurah diberikan pinjaman ruangan aula. Kenapa kok belajarnya di luar? Karena semangat sekolahnya roboh. Oh sekolahnya roboh. Kejadian robohnya atap dua ruang kelas sudah dilaporkan pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan Grobogan. Perbaikan akan menjadi prioritas agar para siswa bisa mengikuti belajar mengajar dengan aman dan nyaman. Riva Ihandoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih.